Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini kembali menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara jarak Jakarta-Bandung hanya ditempuh selama 26 menit. Rombongan Presiden Jokowi Dodo berangkat dari stasiun Halim pukul 9 dan tiba di stasiun Pada Larang pada pukul 9 lebih 26 menit. Jarak Jakarta-Bandung sekitar 150 km dengan kecepatan 350 km per jam dan waktu tempuh hanya 26 menit. Uji coba ini merupakan kali kedua dilakukan Presiden Jokowi Dodo dengan mengajak sejumlah artis dan influencer. Setelah uji coba ini, soft launching pengoperasian kereta cepat ditargetkan dimulai pada 1 Oktober secara bertahap mulai dari 8 perjalanan. Lalu pada November bertambah menjadi 28 perjalanan dan Januari 2024 diharapkan mencapai 68 perjalanan kereta. Presiden Jokowi berharap kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi masal. Saya 4 kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Saya tidak nyaman dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober.